Intro Pemirsa Forum Komunikasi Gabungan Lintas Ormas, Kalimantan Selatan minta penegakan supremasi hukum di daerah ini agar korban atau penyelah guna narkoba di bawah 1 gram tidak dipenjara sesuai ketentuan hukum yang berlaku, apalagi kini penjara sudah over kapasitas. Puluhan LSM yang tergabung di FKGLO Kalimantan Selatan melakukan aksi damai di dua tempat pertama menyambangi Kejaksaan Negeri Banjarmasin Senin 22 April 2024 kedatangannya untuk menyerukan penegakan supremasi hukum terhadap penyelah guna narkoba di bawah 1 gram untuk dapat direhabilitasi dan bukan dipenjara Hal ini berlatar belakang karena salah satu orang terdekat diduga mendapat kriminalisasi hukum akibat kedapatan menggunakan narkoba seberat 0,02 gram yang dibeli seharga Rp95.000 di kawasan Banjarmasin Selatan beberapa waktu lalu Awalnya terdakwa dijerat Pasal 112 namun setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri menjadi Pasal 114 yang bisa dipidana 5 tahun 3 bulan Pihak kecari pun minta FKGLO membuktikan dan mengawal kasus ini di persidangan yang dimulai besok 1, 2, 7 itu terkait korban, terus terkait pecandu, terkait penyalah guna itu ada asusmen ya om ya, om bisa melalui tahapan-tahapan itu dan surat-surat dari om itu saya minta tolong dijilid, nanti itu bahan pertimbangan nanti itu pun mungkin Pak Rahman, Om Rahman juga pernah menjadi saksi di sana itu jadi bahan pertimbangan pak kemudian masa melanjutkan aksinya ke Pengadilan Negeri Banjarmasin yang meminta hakim untuk jeli melihat kasus ini jangan sampai rakyat mendapat kejaliman hukum sementara penjual belum ditindak dan penggunanya ditangkap tak jauh dari lokasi rumah penjual berharap bahwa mulai saat ini jangan ada lagi kertimulisasi karena itu kejaliman dan sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 3 bahwa di bawah barang bukti 1 gram itu harus direhab harus ditirhab, apalagi ini 0,02 gram tidak layak untuk dimasukkan penjara karena penjara itu sudah over kapasitas sebanyak 160 ribu itu adalah pengguna menghabiskan biaya negara itu sebesar 2,5 triliun per tahun dan ini pemerintah sudah merevisi undang-undang ini cuma belum disahkan nah dengan kementerian hukum dan HAM menyikapi hal ini perwakilan ketua pengadilan negeri bagian kumas menyatakan saat ini sudah dibentuk majelis persidangan yang menyatakan independensinya dan aspirasi ini akan disampaikan kepada pimpinan jadi karena sudah ada majelisnya nanti harapan Bapak Ibu kami akan sampaikan aspirasi ini kepada majelisnya biar bagaimanapun majelis sangat merdeka sangat di-dependen dalam hal ini nanti kalau ada misalnya seperti yang disampaikan ada pernah direhab bahwa ini pemakai murni itu disampaikan saja nanti dari pihak kejaksaan membuktikan porsidia dari pihak terdakwa atau penggulanya buktikan sebaliknya saat persidangan besok FKGLU memastikan akan mengawal kasus ini dengan bukti yang disiapkan jangan sampai penyalahguna di bawah 1 gram yang saat ini mencapai 160 ribu jiwa di penjara diduga menghabiskan anggaran 2,5 triliun rupiah per tahun hanya untuk NAPI tersebut Eko Anggoro Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya Terima kasih.